Intro Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa In the name of the Father and Son and Holy Spirit, Amen God, we will study Teika Please bless us, we can understand it clearly Thank you God, Amen In the name of the Father and Son and Holy Spirit, Amen And the Spirit, Amen In the name of the Father and Son and Son and Holy Spirit, Amen Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih untuk tutorial kelas 2 Saya akan membuat versi yang kedua Apabila adakah anak tidak berhasil Men-download atau menjalankan aplikasi UP Tidak bisa dijalankan di laptop atau computer kalian Maka kita akan kerjakan tugas ini Menggunakan aplikasi MMS Pay Cara menggunakannya seperti ini Baik Yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi Pay Caranya di pojok di bawah Ada cara yang manual Kalau Windows nya HP atau Windows nya 7 Caranya klik start Lalu program Lalu cari aksesoris Lalu cari main Atau Kita klik di sini Search Lalu kamu ketikan di sini Find Kita ketikan di sini Itu adalah Find Nanti muncul di atas Aplikasi Pay Nah ini Aplikasi Pay Ini yang akan tinggal di klik saja Ini adalah tampilan Lembar kerja untuk Microsoft Paint Ya Nah Supaya Mister Kalau ukuran tanfasnya kok punya saya Mister besar sekali Mata kalian berubah Dimana cara merubahnya Kalian klik main file Lalu pilih properties Nah di properties ini Kalian klik Lalu perhatikan units nya Dan kalian Rubah sesuai ukuran yang mister Unit nya adalah pixel Unit nya adalah pixel Width nya 1350 Colour nya disini Pilih color High nya Ganti 550 Maka nanti Ukuran kertasnya Kira-kira akan sama Kalaupun berbeda Tidak penuh sama sekali Tidak masalah Yang penting sudah Dilakukan ukurannya 1350 Lebarnya High nya 550 Kalau sudah lalu Kamu pilih ok Langkah selanjutnya adalah Kita akan ambil gambar Mewarnai Yang sudah didownload Di classroom Cara downloadnya Ada di Channel Ada di link Tutorial classroom Silahkan Disimak terlebih dahulu Cara mengambilnya adalah Kita bisa pakai Ikon Page Kamu klik Page nya Lalu pilih Page from Lalu cari File Mewarnai Dimana Tadi masih Didownload Di sini ada Mewarnai gambar Angkota Luar Ini di klik dulu Lalu Pilih open Nanti Gambarnya akan Sedikit kepotong Seperti ini Tidak apa-apa Kalau mau Mewarnai bagian kebawah Nanti diturunin Sedikit 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 Ke atas Seperti itu Tidak Masalah Lalu Selagi Masih ada kotak putus-putusnya Ini Kamu pilih Select Transparansi Kamu klik Ikon Select Di sini Tulisannya Lalu Kalian Pilih Transparan Selection Transparan Selection Ini harus Ada checklist Ini di klik Nah Saya ulangi lagi Sekarang sudah ada Checklist Kalau sudah Tinggal Di klik Di sini Sekarang Kita akan Simpan dulu Di save dulu Kalau di Paint Kita save dulu Di awal Lalu Setelah Mewarnai Satu gambar Kita save lagi Save lagi Seperti itu Tapi file Nah Kamu menyimpannya adalah Klik menu File Lalu tulis Save Nah Tadi Mr. Agung Sudah membuat Satu Folder Dengan nama Tugas Tika Jadi Tugas Tugas Tika Disimpan Di satu Folder Tadi Saya sudah Bikin Di desktop Nah Ini ada Tugas Tika Kita simpan Di sini Bagaimana Membuat Folder Tugas Tika Ini Caranya Klik New Folder Nah Nanti Di sini New Folder Dihapus Di Backspace Lalu Kalian Ketik Tugas Tika Seperti Ini Kalau Sudah Open Kalau Sudah Ada Dua Jadi Tidak Bisa Kalau Sudah Open Saya Hapus Ini Saya Masuk Folder Tugas Tiga Open Saya Kasih Nama Di sini Format Penamaan File Seharus Sama Bagaimana Yang Pertama Adalah Kalian Ketik Nama Lengkap Kalian Panjang Namanya Gak Apa Lalu Sepasi Kelas Misalnya 2B 2C Sepasi Nomor Absen Kamu Nomor Absen Saya 10 Lalu Sepasi Mewarna Tugas Agustus Nah Nama File Misalnya Namanya Tugas Agustus Kalau Sudah Selesai Lalu Kalian Save Sehingga Nama Di Atas Di Sini Berubah Menjadi Nama Yang Sekarang Kita Akan Memwarnai Saya Akan Menunjukkan Satu Apabila Kamu Salah Memwarnai Jangan Dihapus Tapi Klik Ikon Andu Apabila Salah Kamu Pilih Andu Atau Ctrl Z Seperti Itu Kita Akan Mulai Saya Akan Mewarnai Misalnya Saya Salah Yang Kewarna Ini Yang Disini Nah Misalnya Sudah Gak Apa Tinggal Diklik Hasilnya Memang Kalau Dipain Kotak Kotak Seperti Ini Nanti Gak Masalah Yang Kotak Kotak Kecil Jangan Di Warnain Gak Apa Kalau Kesulitan Gitu Gak Biar In Aja Nanti Kalau Salah Langsung Dian Nah Begitu Coba Saya Warnai Yang Salah Bisa Gak Ya Kalau Duanya Kita Selamat Kembalikan Lagi Seposisi Normal Oke Nah Saya Mengwarnai Contohkan Satu Gambar Yang Akan Saya Warnai Apabila Ada Bagian Gambar Yang Bolong Misalnya Ini Kita Mengwarnai Nanti Pakai Tools Fill With Color Yang Cek Tumpah Ini Misalnya Bagi Disini Nah Ini Bentuknya Memang Seperti Ini Ternyata Tidak Baik Tapi Tidak Apa Yang Saya Akan Kerjakan Adalah Mengerti Mana Yang Harus Diberi Warna Ini Gambarnya Ternyata Kalau Dirubah Ke Paint Maka Jadi Pecah Pecah Seperti Ini Tidak Masalah Ya Selanjutnya Kita Akan Warnai Bajunya Misalnya Bajunya Seperti Warna Mel Ini Kekurangannya Kenapa Saya Tidak Mau Menggunakan Paint Untuk Warna Ini Karena Begini Hasilnya Tapi Tidak Apa Tidak Akan Mempengaruhi Nilai Karena Saya Akan Melihat Proses Pemukaannya Lalu Saya Coba Beri Warna Si Bapak Sama Ini Kita Bisa Juga Mewarna Pake Brush Kalau Mau Mewarna Pake Yang Record Brush Disini Lalu Size Saya Kecilkan Nah Ini Bisa Diberi Lalu Yang Yang Brush Biasa Aja Size Bagaimana Bisa Bisa Supaya Rapih Yang Penting Rapih Agak Susah Kalau Pakai Paint Lalu Misalnya Mewarna Basis Saya Beri Warna Pink Seperti Ini Pelan Pelan Seperti Nanti Gambarnya Warna Seperti Seperti Apabila Salah Pake Undo Disini Begitu Ya Mewarnainya Pake Tool Fill With Color Warnanya Bebas Pastikan Disini Selalu Terpilih Color 1 Color 2 Ini Digunakan Untuk Warna Menghapus Ya Di Eraser Kalau Disini Color 2 Putih Maka Penghapus Putih Kalau Color Berwarna Merah Kita Hapus Jadi Warna Merah Silahkan Penghapus Warna Apa Saja Silahkan Default Berwarna Ya Saya Akan Kasih Lihat Gambar Jadinya Nanti Kira Kira Seperti Ini Saya Akan Warna Nah Ini Saya Sudah Warna Ini Saya Ambil Dari Qpain Misalnya Sudah Semuanya Diberi Warna Dasarnya Tidak Usah Selanjutnya Setelah Disave Disave Kembali Nah Kalau Sudah Disave Lagi Kalau Sudah Disave Maka Selesai Tinggal Disilang Saja Begitu Selamat Mencoba Mohon maaf Apabila Ada Keurangan Apabila Ada Jelas Silahkan Hubungi Saya Di nomor WA Terima kasih Salam Sehat Selamat Baik Sikap Untuk Berdoa Kita Minta Kita Bersyukur Pada Tuhan Karena Bisa Mengikuti Kelas Ini Ada Beberapa Anak Yang Tidak Bisa Joined Mungkin Karena Jaringan Dan Lain Anak Anak Marilah Kita Berdoa In the name Of the Father And Son And Holy Spirit Amen God For your Blessing So We can Finish The Listen Today We Hope This Listen Is Useful For Us And Please Bless Our Next Meeting In The name Of The Father And Son And Holy Spirit Amen